Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kali ini saya punya topic yang sering di request Sering ditanya sama temen temen yang hobi masak Nah kita udah punya disini beras beras mati Jadi judulnya hari ini kita akan bikin gimana sih caranya Masak beras beras mati anti gagal Sebenernya kalau di beras beras mati itu Rahasianya itu adalah di airnya Jadi kita harus tau temen temen Kalo kita masak Kalo kita beli beras itu kan pake kilo beras Tapi kalo kita masak beras Itu satuannya yang kita harus luka ke liter Kenapa? Karena kita akan lebih mudah untuk mengukur airnya Nah disini saya punya ada 2 beras yang berbeda Beras bas mati tentunya Ada beras merk albukas Ini semua orang untuk pada tamu Ini kayak legenda lah orang orang Biasanya pake ini restoran pake ini Oke sebelahnya ada yang merk bunca king Merk bunca king ini berbeda dengan albukas karakter Dan setiap merk itu pasti beda-beda lagi Nah kalo albukas ini dia karakternya adalah berasnya itu gak mudah patah Kalo merk merk lain Mungkin yang kalo disimpan di kulkas atau di freezer Setelah matem ya mungkin akan patah Itu bedanya Oke Reset masak beras bas mati anti gagal Itu sekali lagi ada di airnya Nah ada 2 metode yang saya mau kenalkan ke temen temen Yang pertama itu adalah Metode menggunakan skala air Nah Kalo kita masak beras lokal Beras Indonesia yang pulen Itu kan biasanya suka kalo di apa Di panci atau di rice cooker Suka masukin berasnya Terus nanti dipukur pake jari Masukin pake jari terus dipukur airnya Nah kalo beras bas mati gak bisa seperti itu Dia punya aturannya sendiri yaitu skala Skala yang dipakai dalam menggunakan Melasak beras bas mati Ini kita punya disini Akaran air Akaran beras Disini kalo temen temen punya yang seperti ini Atau punya pakaian gelas Nanti saya akan ajarin bedanya gimana Basically kalo pake ini tuh enak Karena disini ada sugar, flour, rice, sama liquid Yang kita pake itu adalah liquid Atau mililiternya Nah kalo temen temen masak misalkan Satu liter beras Berarti Yang dipake airnya Itu kisaran 1,3 Sampai 1,5 Liter Air Jadi kalo pakenya 1 liter Maka Apa namanya Airnya itu pakenya 1,4 Tergantung berasnya Nah kalo kayak abu kas Itu biasanya 1,4 liter Air Jadi Nanti ukur dulu berasnya Satu liter Terus siapin airnya Satu koma empat liter Itu untuk biasanya beras Kalo beras lain gimana Beda beda Ada yang satu koma tiga Ada yang satu koma dua Ada yang satu koma lima juga Gitu Tapi basically Beras-beras mati itu Dia Karena Bisa menyerap air Jadi Dia gak akan pulen Nah Kalo sampe dia banyak banget Berarti itu udah kembangkan Ngasih airnya Mungkin bisa ngasih airnya 2 liter Itu udah terlalu banyak banget Tapi Stick Sama aturannya Start Sampai kemampau Itu mostly hampir banyak Beras-beras mati Dia pake pakar Seperti itu Oke Kita kasih contoh ya Biar gak bingung Atau Kalo seperti ini Saya rasa gak usah lah Karena udah jelas ya Satu liter Beras Satu koma empat liter Nah Gimana kalo kita pake gelas gelimbing Kadang-kadang suka Kalo nakar Ya dua gelas tiga gelas ya Itu simple aja sebenarnya Kalo kita pake Dua gelas Seperti ini Full Kita ambil Startkan Nah Dua seperti ini Terus kita nanti tuang Misalkan di empat Di Blaskom Karena kan kita harus cuci dulu ya Kita taruh satu Terus kita ambil lagi Itu Berarti kita harus Bikin Dua gelas ini Airnya Bisa Tiga Tapi dikurangin sedikit Itu kan kira-kira ya Nah Itu berarti yang kita pake Untuk Memasak Insya Allah Anti gagal Masak Tentunya Nanti mau pake Mau bikin beras Sorry Beras biryani Sorry Nasi biryani Nasi kebuli Nasi mandi Atau apapun Nasi-Nasi yang Arab dan India itu Insya Allah Akan Jadi bagus Nah Kita akan Praktekin Kita akan coba Nanti Apa Bedanya apa sih Sama Metode kedua Nah Nanti saya balikin lagi Ada satu metode lagi Yang itu Totally beda banget Pernah sih kamu merebus Spageti Kalau kamu merebus Spageti Itu kan airnya banyak Masuknya spagetinya Direbus sampai dia Matuk Nah Beras basmati Kita bisa melakuin hal seperti itu Jadi Kita udah gak pake skala air sama sekali Terserah Mau berapa banyak beras basmati Yang penting Airnya banyak Jangan sedikit Jadi airnya itu mungkin Tiga kalinya dari si Beras basmati itu Contoh Misalkan Kita punya Misalkan Panci Oke Panci itu Kita misalkan ambil Ah saya gak mau banyak-banyak Hari ini misalkan Masaknya Saya ambil Misalkan satu Ya Dua Dua deh Misalkan dua belas Kalau misalkan bisa dilihat seperti ini Nanti airnya kita penuhin Kita rebus Nanti kita akan coba praktek Oke Pertama Kita akan cuci dulu berasnya Beras basmati Itu harus Dicuci Tapi banyak-banyak Sekali dua kali itu udah cukup Ya Terus Pas dicuci Itu direndam Nah itu bedanya Beras basmati Direndam Berapa lama sih 15 Sampai Setelah jam Jadi kalau masak Beras basmati Anti gagal Rendam dulu Di air Selama 15 sampai 30 menit Yuk Kita coba Ini Terus kita akan ambil Berasnya ini Dalam gelas Kita ambil seperti ini Oke Kita lambatkan Terus kita akan taruh di sini Terus kita akan taruh di sini Terus kita ambil lagi Sekarang kita akan mencuci Beras basmati Nah si beras basmati ini Harus direndam Dalam air Selama 15 sampai 30 menit Satu jam juga boleh Teman-teman Preferensi saya adalah 14 sampai 30 menit Nah Mencuci beras basmati itu Cukup Sekali dua kali saja Karena dia kan Dia agak aroma Semakin khasnya cuci Misalkan lima kali Itu aromanya akan Berkurang Nah Jadi kita akan cuci sekarang Pelan-pelan saja cuci nya Terus Kita buang airnya Sudah Kita cuci lagi Selanjutnya Seperti Diputur sekali Dua kali saja Cukup Terus kita buang airnya Nah Tiga kalinya Kita tambahkan k tactic Kita kemudian rendang Untuk kita kemudian rendang Sudah Cukup Kita rendang seperti ini Terus kita taruh Dan tinggal selama tidaknya sampai tidak problem Terus kita sebelumnya Oke Sekarang Berasanya sudah tadi Jadi kita cuci, kita rendam seperti ini nanti 15-20 menit, tadi saya rendam sekitar 15 menit Terus nanti apa yang akan kita lakukan, kita merebus dengan metode kedua Seperti yang udah saya jelasin, metode pertama yaitu dengan skala air itu insya Allah kan didagang Kenapa? Karena itu udah almost perfect lah Jadi skala berasnya berapa, airnya berapa, itu udah kombinasi yang plus Kalau mau paling gampang sebenarnya adalah masak di rice cooker Walaupun masak di rice cooker tetap halus dengan skala air tersebut untuk beras beras seperti ini Nah, balik lagi kita akan menunjukkan cara yang kedua yaitu cara kita akan lembus seperti kita lembus spageti Jadi kalau kita lembus disini, nah ini tadi berasnya Terus kita akan tambahkan air ke panci ini Jadi kita coba set disini Tambahkan airnya Terus kita nyalakan Sudah nyala Oke, kita akan tunggu sampai mendidih Lalu kita masukkan berasnya Sekarang kita akan masukkan beras berasnya ini ke air yang sudah mendidih Oke, kita akan masukkan Dan kita akan lihat nanti berapa persen dia ketika mau matang Itu akan melihat kan berasnya mulai naik ke atas Terus kita bisa coba dengan kita ambil mungkin 1 atau 2 Kita coba sedikit, dia sudah hampir mau matang Nah, nanti disitu akan kita latihkan apinya Terus kita akan lanjut ke metode selanjutnya Nah, kita akan masukkan sekarang berasnya Oke, sekarang kita sudah cuci Kita sudah masukkan juga berasnya ke dalam airnya Yang ini, ingat ini metode yang kedua Yaitu metode dengan merebus seperti kita merebus kageti Nah, disini teman-teman bisa lihat Kalau airnya itu memang kita bikin banyak Dan berasnya itu sedikit Terus si berasnya itu sudah kembang-kembangan ke atas Dia ngapung Nanti kita akan coba Ini metode itu biasanya sekitar 95% 90% atau 95% Gimana cara kita akan coba Kita bisa ambil sendok Atau alat ya Kita ambil berasnya Nah, bisa kelihatan seperti ini Sudah mulai bantu seger ya Seperti ini Nah, kita ambil Terus kita coba ini Satu biji seperti ini Biji berasnya Kita makan Hmm Dan kita tahu Jadi karakternya itu Sebelum dia patah Kalau masih letak Dia patah ya Eh, kalau kita makan Dia itu udah Udah apa Patahnya udah hilang Tapi belum matang banget Jadi sekitar 90% lah tingkat kematangannya Kita coba Hmm Sudah oke Kita bisa apa Sekarang Kita matikan Komponnya Kita buang semua airnya Lalu mulai kita Masak lagi Dengan sedikit air Dan kita tutup rapat Pas kita tutup rapat Pas kita tutup rapat itu Kita dengan api kecil Dia akan matang dengan sendirinya Dengan insyaallah Dengan sempurna Oke Kita akan Ketikan sekarang Apinya Karena sudah mau matang nih Oke Sekarang kita akan Dikiriskan Berasnya Dari air Kita ambil Kita tunggu seperti ini Pakai saringan Coba saringannya temen-temen Masuknya Selain Selain Satu-satunya lebih Pasti banyak yang nanya Kenapa kalau spaghetti itu direbus Sampai matang bisa Kenapa enggak si nasi ini Kita rebus aja sampai dia matang Kenapa kita hanya bikin sampai 90% aja Karena pada saat 90% itu Kita ingin menambahkan sesuatu Ke si nasinya itu Oke sekarang kita masukin ya Sekarang nasinya sudah kita masukkan ke sini Kita akan nyalakan lagi kembali kompornya Dengan api yang sangat kecil Kita set sekecil mungkin Lalu kita akan Tambahkan Saffron tadi yang sudah kita kasih air Dengan sedikit garam Biar rasanya Agak apa Lebih oke gitu ya Ini akan kita tuang Tuangnya Caranya ya bebas aja Seperti ini misalkan Sudah Kita bisa tambahkan juga Minyak samin Atau butter Kita bisa juga tambahkan sedikit air Atau airnya kita kontrol Kita kecilkan lagi sekecil mungkin Iya Seperti ini Kita tambahkan sedikit air Sekarang kita tambahkan sedikit air Sedikit aja Nah lalu kita tutup pancinya Dan kita tunggu sekitar 15 sampai 30 menit Tergantung dari tingkat kematangan dan suhu si apinya ini Jadi nanti kita 15 menit Atau tiap 10 menit kita coba Sudah perfect atau belum Nah sekarang Nasinya belum matang Sudah sekitar setengah jam Kita biarkan kita masak Seperti ini Terus kita bercampurin tadi Saffron Dan minyak ke saminnya Kita buka Kita lihat Seperti apa Ini wangi banget loh Sayang kalian gak bisa diung Terus kita akan uang sekarang Kesini Oke Jadilah sekarang Nasinya basmati yang kita tunggu-tunggu Dengan metode kedua Insya Allah ini anti gagal Nah Tapi sambil kita rapihin Sebelum kita coba Ada satu yang mau saya jelasin Apa sih bisanya Kita pakai Cara yang kedua Kalau kita pakai cara yang pertama Yang tadi kita pakai skala air Itu kita lebih cocok Ketika kita ingin masak Nasi atau yang Seperti nasi biryani Nasi bule Itu memang bumbunya Sudah kita campur Dari bawah Tapi kalau kita ingin masak yang soft Atau berarti ada layer Kan biryani itu kan ada yang Wadernya layer Jadi nasi yang soft Ada laut dari bawah Itu cocoknya pakai metode yang kedua Seperti ini Dan karakternya Untuk pakai cara yang tadi Masak Cara kedua ini Dia nasinya itu lebih fluffy Lebih kayak Apa ya Lembut gitu loh Nah Beda karakternya Tapi kalau karakter yang pertama Itu cuma lebih cocok Untuk kita masak-masakan Yang memang Kita pilihin semua Satu Satu layer Tapi kalau kita mau Bikin ada layer Banyak yang bisa Cara yang kedua Atau kalau kita mau masak yang lembut Pakai cara yang kedua Yuk Kita coba Masih tenas Masih tenas Top banget Jadi kalau teman-teman Mau Dia lebih ada rasanya Bisa kasih garam lebih banyak Atau Bisa ditambahin Bungu Seperti misalkan Bungu Garam masalah Atau Rasen hanur Atau Sesuai keinginan kita aja Itu kira-kira Semoga Tips ini Bermanfaat buat Semua para penonton Yang mau bikin nasi Mas mati Anti gagal Ikuti dua cara ini Dengan skala Dan dengan Merebus 90% Dengan belanjikan kembali Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih banyak Kalau ada yang mau tanya Silahkan komen Di bawah Tanya Ada saran Masukan Silahkan Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.